Oke, sekarang aku akan swatch di bibir aku keempat warna favorit aku yang tadi aku kasih tau kalian. Yang pertama, nomor satu. Next, nomor 02. Next, nomor 04. Ini warnanya kayak seger banget gitu loh guys. Pasti bagus banget kalo misalnya diomelnya, nanti aku ambilin kalian ya. Wow, cakep banget merahnya. Kayak cherry bomb gitu. Terus nomor 06. Sekarang aku akan pake lip produknya kayak di tap-tap gitu. Jadi, ceweknya tuh pake di tengah. Terus dilatain pake jari. Nah, kayak gini guys. Jadi, kalo untuk kalian yang pengen looknya terlihat lebih natural, kalian tinggal dipakein sedikit di tengah dan di tap-tap-tap ke seluruh area bibir kalian. Tuh, liat. Cakep banget jadinya warnanya. Sama sekali gak bikin bibir kering. Nah, buat kamu yang pengen lebih natural lagi hasil looknya, tinggal dipakein concealer atau cushion atau foundation di pinggir-pinggir bibirnya. Terus ditambahin lagi yang tadi. Shade 04-nya. Stresnya ini cantik banget warnanya. Suka. Nah, udah selesai tutorial makeupnya. Jadi, makeupnya tuh bisa digunakan untuk kekondangan, untuk daily, untuk ke luar, sekedar jalan-jalan hangout sama temen-temen. Super-super bagus, natural, dan masuk ke semua warna outfit. Terus, sekarang nih aku mau rekomendasiin ke kalian warna-warna shades-nya sesuai dengan skin tone kulit kalian. Jadi, yang pertama, untuk kulit cerah atau putih, kamu sebenernya bisa pake semua shades warna gitu. Nah, untuk kulit yang selalu matang, kamu bisa pake 08 dan 06. Kenapa? Karena ini tuh warnanya merah beta gitu. Jadi, cakep banget kalo misalkan kulit selalu matang. Terus, ini juga yang 08. Kenapa? Karena dia kayak mouth, pink mouth gitu. Jadi, kalo misalkan di kulit selalu matang tuh keliatannya lebih stunning. Nah, untuk kamu yang kulit gelap, aku bener-bener rekomendasiin banget yang 02. Sumpah, ini cakep banget. Parah. Kayak bakal cantik banget kulit kamu tuh. Bakal jadi, uh, kayak cantik banget pake 02. Percaya sama aku ini bagus banget. Nah, sekarang aku akan review nih dari tekstur, formulasi, dan semacamnya. Yang pertama dari tekstur. Dia bentuknya krim gitu. Terus, gampang juga di blend-nya. Terus, yang kedua, formulasinya tuh ringan banget. Nggak bikin crack sama sekali. Walaupun di kelopak mata, kelopak mata kan berlipat gitu ya. Kadang dia suka ngebekas gitu. Terus suka ngecrack. Nah, ini nggak bener-bener sefokus itu. Sampai saat ini bener-bener awet juga. Di pipi juga gampang banget di blend-nya. Sebelum bedak dan setelah bedak masih sebagus gitu. Terus, di bibir juga bener-bener nggak bikin bibir kering sama sekali. Tuh, sama sekali kayak ngepake apa-apa. Ringan banget. Seringan itu. Seringan itu juga warnanya fleas ini. Bagus banget. Ringan 04 tadi. Nah, sekarang aku akan bahas mengenai ingredients utama yang menjadi keunggulan dari Glens Lip Cheek & Cream ini. Yang pertama ada Adalways Flower. Yang kedua adalah Squaline. Nah, kedua, ingredients itu tuh memiliki banyak manfaat banget. Nah, yang Adalways Flower tuh salah satunya. Tidak akan membuat bibir kering, terus mencegah pecah-pecah. Menjadikan olesan bibir menjadi terlihat lebih merata. Terus, tiga kali vitamin C. Jadi, bisa mencerahkan bibir. Terus, yang kedua adalah Squaline. Squaline juga banyak banget manfaatnya. Salah satunya, mencegah dehidrasi kulit, melembabkan bibir, terus meregernasi kulit, memberikan rasa lembut pada bibir, terus tidak terasa lengket, dan masih banyak manfaat-manfaat lainnya. So, produk ini cocok banget buat kamu yang pengen tampil cantik, tapi tetap sehat dan tidak merusak bibir asli kamu. Oke, itu dia tadi tutorial review swatch dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang pecinta produk lokal kayak aku. Kalian bisa cek di Instagramnya. Di sini aku tulis, Multius High Performance Intense Color. Sub indo by broth3rmax